Ini ada beberapa kebohongan Sarini Ir yang kalian lupa Samping itu kan Sarini waktu itu kan masih sendiri Masih sering ke Eropa Malah ngasih foto-foto yang bohong Ini pacarnya tingginya segini Foto dari belakang segala Eh ternyata Pakai omen Dan dia itu gak punya temen geng Jadi tetangganya sendiri aja diomongin sama dia Dia di live itu ngomongin tetangganya Jadi tetangga-tangganya itu diomongin sama dia Jadi bener-bener hidupnya itu cuma jadi kacung, jadi babu Dari si bulenya itu Nanti bisa datang disini Sebenernya bener gak percaya banget Sangat bangah sekali Bisa benar-benar Iya Katanya Hadiah untuk kulus pusat yang sekarang Di kuliah Rengkairo insya Allah Sama siapa? Sama Basah basih Inilah Julie Chaniago WNI di Amerika Serikat yang ungkap hubungan haram Sarini dengan ayah angkat Mereka ngesek di Sarini yang sedang menjadi sorotan lantaran isu Raka Stevira yang jadi anak kandungnya terus dikuliti tentang masa lalunya Tidak sedikit, masa lalu Sarini yang nyari semuanya bernada negatif Bahkan cenderung buruk sebagai seorang artis pada masanya Masa lalu Sarini yang cukup mencengangkan adalah kedekatannya dengan pria bule yang sudah lanjut usia Ketika itu pria bule yang sangat dekat diakui istri dan dobarak sebagai ayah angkat Namun semua seperti terbantahkan oleh seorang wanita bernama Julie Chaniago Lama tinggal di Amerika Serikat dan Belanda wanita berdarah Sumatera Barat itu menguliti habis istri dan dobarak itu Tentang hubungannya dengan pria bule yang bernama Loren Dikabarkan menjadi ayah angkat Julie Chaniago tidak percaya berdasarkan budaya dan kebiasaan yang ada di sana Di sini tuh kalau udah pegang pipi pelukan mesai itu bukan hubungan ayah sama anak Itu mah pacaran ungkapnya dalam kanal youtube miliknya seperti dikutip hobs.id Dia juga menyidir Sarini yang dianggap berbohong mengenai Loren Enggak usah bohong, coba kalau Loren itu David Beckham Terus apa itu? Hmm Justin Timberlake Mungkin lain ceritanya ya, dia bilangnya ini karena tua gitu ya ujarnya Wanita yang sudah mempunyai rumah di Amerika Serikat itu bahkan yakin jika istri reno barak itu sudah melakukan hubungan seksual dengan Loren Julie yakin 100% mereka pernah ngelakuin hubungan seksual gitu ya tuturnya Yakin kok Julie dalam hati mereka melakukan itu waktu Sarini di Belanda Tegasnya tanpa ragu Memang banyak jejak digital Sarini saat mesra dengan Loren Pria bulet tua yang diakui sebagai ayah angkat olehnya Sekarang Sarini dan keluarga mungkin sedang dipusingkan dengan kabar miring Raka Stevira dan Asari Ahmad Raka Stevira yang dituding sebagai anak kandung Sarini dan Asari Ahmad yang disinyalir suami Sarini dari nikah siri Pusing dituding punya anak sebelum menikahi Reno Barak Sarini unggah hal ini sindir masalah aib Belakangan ini nama Sarini dan Reno Barak mendadak rame diperbincangkan di media sosial Rumah tangga keduanya sedang diterpah isu miring Sebab Sarini dituding memiliki anak sebelum menikah dengan Reno Barak Ada juga dugaan Sarini sudah nikah siri jauh sebelum dirinya dipersunting oleh Reno Barak Tidak ayal isu ini menjadi rame diperbincangkan menjadi buah bibir masyarakat Nama Raka Stevira dan Asari Ahmad menjadi dua sosok yang terseret dalam isu yang menerpa Sarini saat ini Meski isu itu belum jelas kebenarannya namun tiba-tiba saja Sarini memasang sebuah Instagram story yang berisikan hadis Hadis tersebut berisi mengenai kewajiban menutup aib saudara Barang siapa yang meringankan penderitaan seseorang Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat Barang siapa menutupi aib seorang muslim Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat Allah akan menolong seorang hamba selama hambanya itu menolong saudaranya Tulis hadis siwat muslim seperti dilansir dari Instagram Sarini Unggaan hadis tentang menjaga aib ini akhirnya rame dikomentari oleh netizen yang diunggah kembali dalam akun Instagram Nyinder si Ros kurang apalagi ditolong puluhan tahun ujar Zora Ed Pramudia Sebenarnya agak rancu juga sih satu sisi Raka Miripros Di sisi lain mirip Bude cuma Kak Rus bilang ortu yang sesungguhnya Ungkap Teresia 91 Ngutip hadis pinter dia tapi kelakuan bertolak belakang sindir Novriyanti Muin Diberitakan sebelumnya Sarini dituding memiliki anak bernama Raka Stavira Dijelaskan anak tersebut selama ini di asole kakak tiri Syahrini Rina Rustiana Isu tersebut mulai mencuat ke publik ketika Sarini datang ke acara wisuda Raka Stavira Dikutip dari Instagram at Kongli underscore Will Never Day Kala itu inces sapaan akrab Syahrini hadir di acara wisuda Raka Stavira Hal yang menjadi solotan bahwa Rina Rustiana duduk di belakang Syahrini Posisi duduk ini salah satu faktor publik berasumsi bahwa Syahrini ialah sang ibu kandung Tidak sampai disitu Sebelum naik panggung Raka tampak lebih dulu menghampiri Syahrini ketimbang Rina Sebelum akhirnya mereka menangis Saru dalam pelukan Bahkan beberapa netizen berkomentar mempertanyakan hal tersebut Kalau bukan anak kandung Rul si Raka anak angkat Terus kenapa mas wisuda? Budhe yang nangisnya sampai mistik-mistik Ayo-ayo tanya netizen Tidak hanya itu netizen juga menyoloti caption Rina Rustiana yang menyebut bahwa Raka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua sesungguhnya Asumsi itu terbantahkan oleh komentar selanjutnya Mungkin kata seharusnya itu kasih sayang antara ibu bapaknya Bukannya sirus pisah ya Kasian saja ceraka di bawah-bawah Tapi aneh juga ya Wisuda kenapa dia yang nangis kejer Padahal emaknya be aja Terus belum lagi kenapa dia duduk di sofa emaknya di belakang Tulis netizen Tidak hanya itu saja Sarini juga dituding memiliki hubungan gelap dengan ayah angkatnya Hal itu dibeberkan oleh Julie Caniago WNI Amerika Serikat yang membocorkan Aib Sarini dengan ayah angkatnya Lauren Ketika itu pria bule yang sangat dekat diakui Istri Reno Barak sebagai ayah angkat Namun semua seperti terbantahkan oleh seorang wanita bernama Julie Caniago Wanita berdarah Sumatera Barat itu menguliti habis istri Reno Barak Tentang hubungannya dengan pria bule yang bernama Lauren Dikabarkan menjadi ayah angkat Julie Caniago Tidak percaya berdasarkan budaya dan kebiasaan yang ada Di sini tuh kalau udah pegang pipi Pelukan mesraya itu bukan hubungan ayah sama anak Itu mah pacaran ungkapnya dalam kanal Youtube miliknya Dia juga menyindir Sarini yang dianggap berbohong mengenai Lauren Nggak usah bohong coba kalau Lauren itu David Beckham Terus apa itu Justin Timberlake Mungkin lain ceritanya ya dia bilangnya itu karena tua gitu ya Namun memang hingga kini Sarini enggan menanggapi semua isu miring tentang dirinya Dia lebih fokus untuk menemani suaminya Reno Barak Yang berprofesi sebagai pengusaha Bersambung Jangan lupa dibuat Terima kasih telah menonton